Intro Tampil menggila hasil pertandingan Timnas Indonesia 20 vs Irak 20 malam hari ini Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Hasil Timnas Indonesia 20 vs Irak 20 di Pil Asia U20 ada di video ini Sekuat Gara Nusantara tertinggal 0-1 setelah kebualan bawah pertama oleh gol Haider Abdul Karim Pertandingan tersebut langsung di Lokomotiv Stadium Tasker Uzbekistan pada Rabu 1 Maret 2023 Pelatih Indonesia Sintayong langsung menggunakan Ronaldo Kuate sebagai starter Sintayong memilih Dava Faisi Semuajaya untuk menjadi pengjaga gawang di Indonesia Ada lima pemerintah pertahanan yakni Dunitri, Zaki Asraf, Kakakurudianto, Muad Ferrari, dan Sultan Zaki Mereka mendapat peluang menjata gol lewat tendangan Muslim di menit ke-12 Namun bisi-bisi dimuntakan Dava Faisi Semuajaya Dua menit setelahnya, gantian tim Indonesia U20 yang menyerang lini pertahanan Irak Hasilnya hukicara akan melepas tendangan yang nyerah merobek gawang Hussein Hasan Rastim Sayang tendangan itu melebar beberapa meter dari gawang Irak Gawang tim Indonesia U20 akhirnya jebol pada menit ke-28 Gelandang Irak berhasil melakulkan kiber Dava Faisiah berkat umpan sajad Skor berupa 01 untuk keunggulan Irak Hasil itu bertahan hingga bawa pertama berakhir Meski Sintayong membuat perubahan dengan memenuhkan rasa aditya menggantikan Sultan Zaki Untuk informasi selanjutnya, akan kamu update di thumbnail video ini Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!